Hai assalamualaikum Oke berjumpa lagi di video kali ini saya akan membahas tentang titik koordinat yang biasa dipakai untuk anak sekolah memotret rumahnya guys Oke dulu kita menggunakan aplikasi yang namanya Open Camera dan sekarang ada seorang guru yang menyarankan aplikasi lain lagi Oke aplikasinya apa itu ke aplikasinya kita bisa download di Playstore namanya aplikasinya adalah namanya peta kamera peta GPS nah disini yang disarankan oleh guru untuk memotret rumah kita dengan titik koordinat ini tampilannya untuk titik koordinatnya ada kolomnya seperti yang dibawah sebelah bawah sini jadi tidak tulisan saja tapi ada kolomnya ini agak lebih bagus tampilannya Oke kita akan coba dan disini cara mendownloadnya kalian masuk Playstore kalian install kita tunggu terus sampai selesai Oke jika selesai sudah selesai kalian buka aplikasinya jika sudah tampilannya seperti ini kalian pilih saja bahasa Indonesia supaya untuk mempermudah kalian mengartikan settingnya nah disini kalian disuruh untuk mengaktifkan akses kamera lokasi dan perpustakaan foto kalian aktifkan semua kita izinkan saat aplikasi digunakan kemudian akses lokasi kita juga gunakan saat aplikasi digunakan akses perpustakaan foto kita izinkan semua kita tekan lanjut oke kemudian kita tekan lanjut lagi kita tekan OK untuk mengaktifkan lokasi di pengaturan jika sudah selesai maka tampilan dibawahnya seperti ini ini tampilannya sangat bagus ada gambar makenya dan juga ini alamnya juga lengkap Oke kita akan coba foto oh kita foto ini kita tunggu ini lebih naik ya sudah kita klik lokasi kita gunakan aplikasi untuk membuka gambar nah disini kita tampilannya seperti ini ini gambarnya juga bagus seperti kamera gcam alamatnya juga bagus dan disini ada nama aplikasinya GPS map kamera ini ada titik koordinat lengkap dengan tanggal alamat alamat dan GMP oke jika kalian ada yang kesulitan untuk men-setting aplikasi ini kalian bisa tulis di kolom komentar aplikasi ini sangat direkomendasikan dari guru-guru untuk melakukan atau men-share titik koordinat lokasi rumahnya masing-masing mungkin cukup sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati